Bismillahirrahmanirrahim wa'an Usman r.a Man hafidha sholawat liwaktiha wa dawami alaiha Ini barang siapa yang benar-benar konsisten menjaga sholat lima waktu liwaktiha sesuai dengan waktunya dan juga wa dawami alaiha konsisten dengan tepat waktu maka Allah akan memberikan sembilan sembilan kemuliaan terhadap orang tersebut jadi hitungannya kayak wali somo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wa'ala Mungkin dipenrahmati di Allah subhanahu wa ta'ala Pertama-tama marilah kita memuji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita Semoga selantiasa karunia tersebut menyertai kita Amin Allahumma amin Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang tak henti-hentinya Allah perintahkan kepada kita untuk membaca salawat kepada beliau Nyadirin yang saya hormati Sebelum kita mulai Mari kita membaca fatihah Suratul Fatihah terlebih dahulu Dengan harapan Apa yang kita lakukan Apa yang menjadi rutinitas kita Setiap malam rambu Benar-benar membawa Keberkahan dan manfaat untuk kita semua Al-Fatiha Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Diberi sembilan kemuliaan Jadi kalau untuk menjadi seorang wali itu Tidak perlu bertapa Tidak perlu uzlah naik gunung dan lain sebagainya Cukup menjaga sholat lima waktu Liwaktiha dan konsisten Maka dia akan mendapat sembilan karumah Karumah itu apa? Sembilan kemuliaan Anugerah dari Allah SWT Alhamdulillah Alhamdulillah yang pertama Alhamdulillah Allah SWT akan mencintainya Ini penting Kalau orang sudah dicintai Allah Mau apapun Ingin apapun Dituruti oleh yang dicintai Tentunya Karena dia sudah dicintai oleh Allah Maka tidak heran Kalau orang yang spesial di mata Allah Nabi Orang soleh Lalu para wali Allah Ketika berdoa kepada Allah Itu langsung Kenapa? Karena mereka dicintai oleh Allah SWT Berkat konsisten Istiqomat Hafizhu ala sholat Menjaga Sholatnya Tidak terbengkalai Yang kedua Waya kunu badanuhu sohihan Diberi tubuh yang sehat Jadi Bapak Ibu yang saya hormati Kalau hingga detik ini Ada yang merasa Sering sakit-sakitan Entah itu persendian Entah itu kepala Organ dalam Dan lain semacamnya Mungkin perlu Ditingkatkan lagi Ke istiqomahannya Sholat Tepat waktu Bisa jadi semacam itu Penyebabnya Salah satu penyebabnya Watah rusuhu yang ketiga Watah rusuhu al malaika Min balaya allatilam tubron Kemuliaan ketiga Yang diberikan oleh Allah Bagi mereka Yang menjaga sholat Itu Dapat dekengan malaikat Jadi mereka itu Dilindungi Diproteksi oleh malaikat Meskutune kene Apa namanya itu Bahaya Kutune di Hasub orang lalu Dan lain sebagainya Ternyata karena Dia istiqomah Dengan sholatnya Dia mendapat Penjagaan Dari Malaikat Entah penjagaan Dari Segenap mara Bahaya Yang diturunkan Oleh Allah Atau penjagaan Atas dirinya Dan Keluarganya Jadi kemuliaan Yang nomor tiga Ini luar biaya Ini seperti halnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu Kemana-mana dilindungi Malaikatnya Berikutnya Karamah yang Allah Berikan kepada Orang yang konsisten Menjaga sholatnya Tanzilul barokah Air al-khairu Al-khasiru Hidupnya itu Diliputi dengan Keberkaraan Kebaikan Yang tiada henti Dan tiada putus-putus Mari Itu rejeki Ngene Itu rejeki Ngene Mari Ngene Itu Menentuk Terus Tidak putus-putus Koyok-koyok Rejeki ini Kalau pengenang Di sok Langit Gewong Koyok-koyok Merkau Nggak merkau Orang tersebut Konsisten Menjaga sholatnya Ngomongannya Ucapannya Mengandung kebaikan Tingkah lakunya Mengandung kebaikan Perbuatannya Memberikan dampak Kebaikan Sehingga Dari kebaikan-kebaikan Yang sudah dia lakukan Dia panen Kebaikan Dari orang lain Itu termasuk Tanzilul Barokah Mungkin Apa yang dia miliki Tidak sebanyak Yang dimiliki Orang lain Tapi cukup Bahkan lebih Kalau hanya Untuk memenuhi Kebutuhan hidupnya Itu juga Dinamakan Terima kasih telah menonton